selamat menikmati 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 Ada satu suku di Jakarta, di Pulau Jawa, yang tidak berbahasa Jawa, dan juga tidak berbahasa Sunda, yaitu suku Betawi. Nah inilah keundikan, di saat satu pulau isinya adalah suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku satu yang disebut suku Betawi. Nah, suku Betawi ini unik. Kalau kita lihat dari sejarah, sampai saat ini di Tanah Jawa banyak sekali kerajaan-kerajaan. Di Sunda juga, kita kenal Prabu Siliwangi, kita kenal Gajah Mada dengan Majapahitnya. Relatif di Jakarta ini tidak ada. Kalau kita melihat sejarah sebelum itu, katanya ada, tapi itu belum dibuktikan. Tapi kalau Majapahit, Majajaran itu jelas ada. Ya, di Sumatera ada Singapah, ada Palembang, Sriwijaya, Kabudera Pasai, di ujung Sumatera. Nah, kalau kita lihat, masyarakat Jakarta ini sebenarnya adalah masyarakat yang lahir hidup menjadi sebuah kebudayaan dasarnya adalah akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu apa? Perpaduan, percampuran, kayak gaduh-gaduh gitu. Ya? Dari mana? Kalau saya, kalau kita lihat ketung, nggak ada botinya, besok ada botok ketung. Kulitnya putih. Cenderung matanya sipit. Ya kan? Dari mana ya? Hampir dipastikan, pasti nenek boyangnya ada dari cair. Ya kan? Kayak Bu Nenek? Sipit. Ya kan? Kayak saya, katanya saya juga mata saya cenderung sipit. Tungguan kulit saya nggak hitam. Tapi kulit saya ini paling hitam di keluarga saya, apa? Abang saya, adik saya, abangnya Cina semua. Saya orang asli Roblox. Nah, ada lagi akulturasi budaya dari, kalau saya lihat bukan dari Arab ya, atau dari Mekah Madinah, tapi mungkin, ya, yang tepatnya dari Hadrogo, ya, Yaman. Dari Yaman. Nah, kalau kita lihat budaya Budaya Padro, ya, itu hampir, Marawis itu hampir dipastikan budaya-budaya Islam. Ada juga, suku-suku kuat yang ada di Jakarta, di Indonesia, membuat suku Betawi itu bagian dari suku-suku kuat tadi. Yaitu suku yang memang menjadi petuaran ketika abad 15, yaitu suku Budis. Ya, makanya orang Betawi yang orang Budis, kalau kita lihat, mempunyai berbeda. Ya, jadi saya melihat bahwa suku Betawi ini hasil akulturasi budaya dari dua budaya besar, Arab dan Cina, dan asli masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih harus dilestarikan? Ya, kita tahu bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya, ya, budaya-budaya lain akan masuk, ya, seperti air bawah. Kalau kita tidak mau keputusan budaya kita, budaya kita akan habis. Dan yang perlu diketahui juga bahwa budaya Betawi adalah budaya bersandikan agama. Walaupun, ini walaupun, ya, ada budaya Betawi yang cenderung agaknya Tionghoa. Misal, contoh, kalau kita ke Tanggerang, kita masih temukan coket. Coket itu sesuatu akulturasi budaya dan dinyatakan sebagai budaya Betawi, yang, kalau kita mau jujur, itu agak vulgar, karena diambil sama Kejaikmur. Ya, kan? Apakah Islami? Tidak. Tapi itu budaya. Tidak bisa kita nampingkan ke sebuah kubun seluruh budaya Betawi. Tapi, budaya Betawi hampir seluruhnya bersandikan Islam. Dari Marawis, Palang Bintu, hampir semua, termasuk pengantin-pengantin Betawi. Walaupun, pengantin Betawi ada cara pakaiannya diilhami pakaian-pakaian Yomboa. Ya, contoh, tarian yang ada di masyarakat Betawi, dari nandang ganjang, naironggen, segala macam. Coba lihat bajunya. Adakah bajunya yang tarik Jawa, yang kalem-kalem? Misalnya coklat, enggak ada. Pasti yang norah-norah, tuh. Bicok, merah, unik. Tapi, itulah budaya kita. Ya, makanya kalau kita orang Cina, sengke-sengke, saya pikir juga enggak tepat. Pendiam, jangan-janganin sama yang kita juga, ya. Sengke-sengke, jangan-janganin sama yang kita juga.